Polisi menangkap 12 orang terkait kasus jual-beli ginjal manusia jaringan internasional. Di reskrim Polda Metro Jaya, Kombes Henki Haryadi mengatakan, ada oknum anggota Polri dan Dijen Imigrasi yang terlibat dalam kasus penjualan organ tubuh yakni ginjal secara ilegal. Kemudian dalam operasi ini, tim gabungan, dalam hal ini Polda Metro Jaya, kemudian di bawah asistensi dan di backup dari hidung USP Polda Metro Jaya telah menetapkan 12 tersangka. Dan dari 12 tersangka ini, 10 merupakan bagian daripada sindikat, di mana dari 10 ini 9 adalah mantan pendonor. Kemudian, ini ada koordinator salah keseluruhan atas nama tersangka H Halim, ini menghubungkan Indonesia dan Kampoja. Kemudian koordinator Indonesia, ini atas nama Setian. Kemudian, khusus yang melayani di Kampoja, menghubungkan dengan rumah sakit, menjemput dalam pendonor ini, sudah kita tangkap, juga yang kami kemarin kejar ke Kampoja, kami tangkap atas nama Lukman, ini kita tangkap, dan 7 orang merekrut, yang mengusupah koordinator dan lain sebagainya. Dan kemudian, 2 tersangka, 2 tersangka, ini bukan termasuk dalam bagian daripada sindikat, yaitu oknum anggota Polri, atas nama AIDA-M. Ya, ini anggota yang berusaha mencegah, merintangi, baik langsung, maupun secara tidak langsung, masalah penyelidikan yang dilakukan oleh tim Kabupan. Yaitu dengan cara menyuruh membuang HP, berpindah-pindah tempat, yang pada intinya adalah agar menghindari pengejaran dari pihak kepolisian, dan juga yang bersangkutan menerima uang sejumlah 612 juta. Ini menipu pelaku-pelaku ini yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bisa mengurus agar tidak dibanjutkan kasusnya. Kemudian, 1 orang tersangka, ini dari oknum imigrasi, atas nama AH, ini dikenakan pada pasal 2 dan pasal 4, juntuh pasal 8, orang-orang nomor 21 tahun 2007, yaitu setiap penyelenggaraan negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tidak didata perdagangan orang. Jadi ancamannya ditambah sepertiga kalau penyelenggaraan negara di sini daripada pasal-pasal pokok. Dan dalam fakta yang kami temukan, fakta hukum yang bersangkutan menerima uang sejumlah 3 juta 200 sampai dengan 3 juta 500 kepala dari pendorong-pendorong yang diberangkatkan dari Bali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.